Halo Ketoverse, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Amin. Saya hari ini ditemenin sama baby nih. Kira-kira saya sama baby hari ini mau apain ya? Hari ini saya mau nemenin baby membersihkan kotoran kupingnya nih. Mau tau gimana caranya? Stay tune terus ya! Kalian tau gak sih? Kalo kuping kucing itu bisa menjadi sarang kotoran dan bakteri guys. Yang dapat menyebabkan infeksi dan penyakit kuping serta jamur. Hih, serem ya. Jadi gak cuma mandiin badan dan membersihkan bulunya aja guys. Tapi kupingnya juga harus dibersihin ya, cat lovers. Sebelumnya saya mau kasih tau dulu nih. Apa aja penyakit yang timbul jika kuping kucing kamu jarang bahkan tidak pernah kamu bersihkan. Yang pertama yaitu earmite. Earmite merupakan adanya investasi tungau di saluran telinga kucing kamu. Gejala yang terlihat saat kuping kucing kamu terkena earmite, yaitu bagian dalam kuping kucing kamu bisa tampak kemerahan, meradang, dan membengkak. Lalu kotoran telinga kucing kamu juga berwarna coklat gelap atau kehitaman. Seperti pasir dan cepat menumpuk kembali saat dibersihkan. Serta daerah telinga kucing kamu terlihat gatal, suka digaruk dan digesekan ke benda. Nah, menggaruk terus-terusan ini dapat menyebabkan luka guys. Jika tidak segera ditangani, bisa jadi infeksi sampai keluar nanah dari dalam telinga. Ini dia contoh kucing yang terkena earmite guys. Serem banget ya. Penyakit kedua yang dapat menyerang telinga kucing kamu yaitu yeast. Yeast merupakan infeksi jamur yang menyerang telinga kucing kamu, cat lovers. Gejala yang terlihat jika kucing kamu terkena yeast, yaitu biasanya akan muncul kemerahan pada daun telinga kucing kamu guys. Yang sangat gatal dan sering digaruk. Jika keseringan digaruk ini dapat menyebabkan luka dan infeksi juga guys. Ini dia contoh kucing yang terkena yeast guys. Serem banget ya. Penyakit yang ketiga yang dapat menyerang kuping kucing kamu yaitu skebis. Skebis merupakan infestasi tungau yang dapat menggali terowongan di bawah jaringan kulit kucing kamu guys. Gejala yang terlihat ketika kucing kamu terkena skebis, yaitu adanya kropeng di ujung dan pinggir telinga guys. Lalu kucing kamu juga terlihat gatal dan suka menggaruk daerah telinganya. Telinga kucing kamu tampak kemerahan, botak, dan dapat ditemukan luka karena digaruk berlebihan. Gejala ini juga dapat menyebar ke daerah wajah dan leher. Jika tidak segera ditangani, lagi-lagi lukanya bisa menjadi infeksi guys. Ini dia contoh kucing yang terkena skebis. Serem banget ya guys. Serem-serem ya guys penyakitnya. Tapi kamu gak perlu khawatir, cat lovers. Kalau kamu rutin, bersihkan kuping kucing kamu setiap hari di pagi dan sore. Kuping kucing kamu akan bersih dan terhindar dari penyakit. Simak caranya berikut ini ya cat lovers. Siapkan dulu nih alat-alatnya. Yang pertama ada cotton bud. Lalu ada kapas kering. Selanjutnya ada tisu. Dan yang paling pentingnya itu clean ear. Clean ear ini sangat ampuh untuk mengangkat kotoran pada kuping kucing kamu. Dengan cepat dan mudah serta aman digunakan setiap hari guys. Setelah menyiapkan barang-barangnya, selanjutnya kamu tuang clean ear ke cotton bud guys. Selanjutnya, bersihkan kuping kucing kamu dengan cotton bud yang telah diberikan clean ear. Sampai tidak ada lagi kotoran yang tersisa di kuping kucing kamu. Bersihkannya secara perlahan ya guys. Harus pakai hati. Lihat deh, langsung keangkat kan kotorannya. Ulangi tahapan tersebut sampai beberapa kali. Hingga tidak ada lagi kotoran di kuping kucing kamu. Jika semua kotoran dalam teringannya sudah terangkat, selanjutnya yaitu kamu keringkan dan bersihkan dengan menggunakan cotton bud yang kering guys. Lihat, sudah tidak ada lagi kan kotoran di teringannya. Ini dia perbandingan saat pertama kali digunakan clean ear dan setelah penggunaan clean ear guys. Setelah itu, tuang clean ear ke kapas, lalu bersihkan daun telinga kucing kamu guys. Ulangi tahapan membersihkan daun telinga ini beberapa kali sampai tidak ada lagi kotoran di daun telinga kucing kamu. Yang terakhir, keringkan daun telinga kucing kamu dengan menggunakan tisu kering. Ulangi tahapan ini di kedua telinga kucing kamu sampai telinga kucing kamu benar-benar kering ya guys. Selesai deh, Kethofer. Secara membersihkan kuping kucing kamu mudah kan? Iya dong. Jangan lupa lakukan cara bersihkan kuping kucing kamu dengan clean ear ini setiap hari ya. Agar kuping kucing kamu bersih, terbebas dari kotoran, dan terhindar dari penyakit. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kucing kamu sudah dalam keadaan kena skebis atau irmes yang parah, dan disertai infeksi, membersihkan kuping aja gak cukup guys. Segera bawa ke dokter hewan untuk bisa diberikan obat tetes anti kutu dan tunggal, dan pengobatan untuk mengatasi infeksinya. Kalau kamu masih bingung dan memiliki pertanyaan mengenai cara membersihkan kotoran di kuping kucing kamu, tanyakan aja langsung ke tim Dewarangga Ketri, dan kunjungi website dewarangga.net sekarang juga. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih telah menunjukkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.